Pemirsa pencurian ponsel milik jebaah yang tertidur terrekam CCTV masjid di kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Baros, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku terbilang nekat karena suasana di dalam masjid cukup ramai, sedang jambah ayah melaksanakan sholat maupun mengaji. Dari rekaman CCTV terlihat pencurian di Masjid Al-Muklisin, kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Baros. Pelaku mengambil telepon genggam yang tergeletak di lantai saat pemiliknya tertidur pulas. Aksi pelaku terbilang nekat karena di dalam masjid terlihat sejumlah jemaah yang tengah melaksanakan sholat maupun mengaji. Korban baru menyadari ponselnya raib ketika terbangun dan melapor ke pihak masjid. Dari pemeriksaan rekaman CCTV terlihat ponsel korban telah dicuri. Itu hari bertanya, kita buka CCTV-nya memang ada itu yang disampingi, itu yang dulu itu. Itu yang pergi ambil itu. Kalau dilihat itu anak muda tuh. Kayaknya iya masih muda itu. Laki-laki agak tinggi. Petugas kepolisian sektor kawasan Bandara Sultan Hasanuddin telah mendatangi lokasi pencurian dan mengambil rekaman CCTV untuk mengungkap identitas pelaku pencurian tersebut. Masjid Al-Muklisin merupakan salah satu tempat untuk beristirahat bagi calon penumpang yang hendak berangkat ataupun penumpang yang baru tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Tlatan, Wahyu Ruslan, Ainews melaporkan.